Oh Hi guys, kita on the way ke kebun ganja Jadi ada aturan mainnya kita harus sign karena kita harus register dulu jadi nggak main-main datang ke sini So this is like babies babies plan for Oh Guys aku udah mencium bau ganja disini Oke guys aku sekarang lagi di kebun ganja dan ini semuanya dari yang tadi kita lihat yang kecil itu yang pendek itu lima bulan Jadi seperti ini bisa tinggi seperti ini dan ini nanti akan bisa lebih tinggi lagi Jadi aku sekarang lagi di kebun ganja guys dan ini legal ya di California Jadi disini ada lima negara termasuk Washington, Oregon, Kemudian Alaska Nevada aku lupa apa lagi tapi ya beberapa negara bagian di Amerika Maka penggunaan ganja itu sah dan legal Dan mereka menggunakannya itu sebenarnya bukan asal-asalan guys Jadi untuk pain release atau mengurangi rasa sakit juga kepada penderita kanker itu bisa meningkatkan Selera makan Jadi ya terus terang aku kemarin pernah nyoba Terus tiba-tiba aku rasanya lapar gitu Aku nggak merasakan kenyang sama sekali Padahal aku udah makan satu hamburger Hamburger yang besar gitu Dan aku masih belum merasa kenyang Dan Dan ya This is it Dan ini Untuk beberapa negara yang Yang bertandang ke California Atau ke negara bagian Amerika Serikat Lainnya yang penggunaan ganja itu sah Ini bisa jadikan rekreasi guys Jadi orang-orang bisa datang hanya untuk Menikmati ganja Dan seperti yang kalian tahu sendiri Penggunaan ganja tetap masih Diatur ya Jadi Bukan karena penggunaan ganja legal dan sah Orang semua pakai nggak Jadi tetap ada aturan mainnya Wuhuuu Wuhuuu Gile Gila Gila guys kalian bisa datang ke California Untuk merasakannya Tapi Tetap dalam aturan main ya Dan Mostly kebanyakan ini digunakan sebagai Pengobatan Jadi bukan seperti yang kita lihat Di TV-TV drug Atau yang Sampai Membuat orang gila itu Nggak Nggak sama sekali Jadi tetap ada aturan mainnya Wuhuuu Dan di beberapa negara bagian Amerika Serikat Masih ada Kontra Untuk penggunaan Tapi memang Ehm Tapi memang penggunaannya Tetap harus di Kontrol dan diatur Dan Peraturannya lagi Untuk di Amerika Serikat Yang negara bagiannya itu Mengesahkan penggunaan ganja Untuk orang-orang yang umurnya 21 tahun ke atas Itu bisa menggunakan Bahkan bisa menanam masing-masingnya Di rumah itu Enam Enam batang Pohon ganja Dan satu ons Hanya satu ons Dikasih Dikasih izin Gitu Memiliki Ganja Guys aku baru Taunya disini loh ganja Dan disini Produk-produknya itu Bukan hanya Bukan hanya Ininya aja Bukan hanya bunganya aja Dijual Tapi seperti candy Atau Macem-macem gitu Ada dibuat Rasa strawberry Rasa-rasa permen gitu Tapi Bahannya itu Terbuat dari Ganja Dan aku udah pernah nyobain Dan oh Ada juga temen satu Di San Francisco Mempunyai Migren yang kronik gitu Jadi Migrennya itu Sakit kepalanya itu Sangat-sangat luar biasa Jadi Beliau ada Ada semacam Permen yang Terbuat dari ganja Dan itu Adalah Salah satu Contoh pengobatan Untuk mereka Yang memerlukan Pengobatan Dari ganja Dalam Gimana Gila Tegak 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 Guys Guys, aku tadi barusan nanya ke yang punya kalau boleh enggak aku ngerasain bunganya. Dan beliau bilang, boleh. Dan aku cuma ngerasain aja bagaimana pahit, manis, atau apa gitu rasanya. Tapi enggak berarti langsung ada reaksi. Enggak, enggak sama sekali. Oke, aku ambil salah satu contohnya ya. Ini nanti kalau tandanya dipanen itu nanti akan besar seperti ini bunganya. Jadi ini belum apa-apa katanya. Tapi aku boleh dikasih nyobain rasanya ya, guys. Salah satu contohnya ini. Enggak tahu caranya makannya, tapi aku cobain aja yang ini. Jadi aku sudah bisa merasakannya enggak pahit, enggak manis, guys. Cuman aromanya langsung terasa gitu. Dan tadi informasinya dari yang punya, beliau bilang ini enggak langsung berreaksi kok. Jadi mungkin memang kadarnya masih belum apa-apa dibandingkan yang sudah siap dipanen. Yang memang dia itu nanti akan sebesar ini bentuknya. Kalau memang nanti sudah siap dipanen. Tapi ya seperti yang aku tadi sebut, guys. Jadi ini bukan hanya untuk drug atau obat-obat seperti yang kita lihat di TV-TV ya. Dan memang mereka menggunakannya itu memang untuk sesuatu hal yang positif. Seperti obat dan pain release. Karena itu yang menjadi alasan kenapa ganja di California dan beberapa negara Amerika Serikat lainnya mengesahkan penggunaan ganja. Dan tetap, oh aku juga mau informasikan ke kalian ini, petani untuk ganja ini bukan main-main. Bukan semua orang memiliki izin untuk menanam ganja. Jadi ada peraturannya, ada license-nya, ada aturan main-nya. Ini juga jarak-jaraknya ini diatur oleh peraturannya diatur. Berapa jarak masing-masing, berapa jaraknya dari sini ke sini itu diatur semuanya. Terus aliran airnya, pembuangan airnya, semua-semuanya itu ada aturan main-nya. Jadi lumayan ketat peraturannya. Happy banget aku akhirnya tahu bagaimana ganja di California, peraturannya. Dan juga penggunaannya itu sungguh sangat surprise banget guys. Karena waktu aku kemarin baru nyampe di California, aku kaget. Aku kira main-main, ternyata beneran. Dan this is it. Aku sekarang di kebun ganja. Dan ini juga menjadi salah satu tujuan paket wisata gitu guys. Kalau orang-orang dari negara lain atau negara bagian Amerika Serikat yang tidak melegalkan ganja. Mereka bisa ke sini untuk merasakannya. Tapi hanya merasakan aja ya. Kita nggak boleh bawa keluar. Walaupun di labelnya itu tuh mungkin ada nama candy ini. Terus terbuat dari kanabis atau ganja. Dan itu nggak dibolehkan bawa keluar. Nggak boleh. Cuma penggunaannya di dalam kota ini. Di dalam negara bagian Amerika Serikat. Termasuk California. Jadi penggunaannya itu tuh hanya di kota tersebut. Oke? Jadi nggak semua mentang-mentang ini legal atau sah. Terus ada boxnya, candy-nya bisa dibawa pulang. Nggak bisa. Jadi kita mau pulang. Karena suami juga mau pergi kerja. Dan akan ada inspektor yang datang ke sini. Karena memang ini bukan asal bisnis gitu. Jadi memang ada bener-bener di cek, di kontrol, di monitor. Semuanya ada aturan mainnya. Jadi ya, kita nggak bisa lama-lama di sini. Karena ini udah cukup juga. Oh my God. Lihatlah. Lihatlah. Ya, saya sudah merasakan. Nggak, merasakan ini. Lepas tangan di sini. Lepas tangan di sini, honey. Seperti ini? Ya, lepas tangan. Lepas tangan. Lepas tangan. Wow. Lepas tangan. Dia bilang ini disebut kue perkahwinan. Kue perkahwinan? Really? Tidak, saya benar. Dia bilang itu. Ya, nama-nama kue perkahwinan. Kue perkahwinan. Seperti tomato yang memiliki nama yang berbeda. Oke, wow. Tapi enaknya. Oh my God. Ya, ya, saya lakukan. Ini sedikit stiky. Ya, stiky. Ya. Apa namanya? Seperti ada minyak gitu. Kerasa gitu. Hmm. Aromanya itu. Hmm. Gile, gile. Kipa air. Oh my God. Oh my God. It reduces their limit. Because they only allowed one acre. So if these are all bushed out, it's like trimming your pube sort of thing. You know, it's like if it's contained, then they don't measure as wide. ini pasti budaya yang berbeda ini adalah budaya yang lebih kurang ini adalah budaya yang sudah dihasilkan bukan? tidak jadi mereka itu atur untuk jaraknya jadi jangan mentang-mentang ini satu hektare ditanam penuh jadi tidak mentang-mentang ada space disini lantas mereka oh oke 5 tanaman lagi menguntungkan jadi mereka tetap ada aturan mainnya itu setiap jarak itu berapa dan masing-masing jaraknya itu juga sudah diatur dan mereka sekarang lagi melakukan pengukuran karena inspektor mau datang dan melihat apakah mereka mentaati peraturan atau tidak terus aku barusan dapat informasi jadi tadi disitu ada ada seperti satu tanaman gitu yang mati dan dibiarkan disana dibiarin gitu nah di tengah-tengah itu itu ada tanaman yang mati dan itu nanti ikut dihitung oleh inspektor yang datang jadi mereka memang sudah hitung juga berapa jumlah tanaman ini dan berapa yang mati dan mereka tetap atur produksinya kayak gitu ini sudah siap dipanen guys dan dalam bentuk bongkahan gini bunganya itu nanti taruh disini untuk dikeringkan gila banyak banget traynya gila jadi ini ditaruh disini nanti untuk dikeringkan ini bukan bukan kawat tapi kayak plastik gitu seperti plastik gitu jadi kemungkinan salah satunya itu mati dan itu harus dihitung karena mereka juga tahu berapa kuantitinya ini dan berapa yang mati jadi mereka tahu berapa yang akan dihasilkan untuk satu hektarnya ini jadi gak bisa langsung boom banyak seperti itu nah ini nanti dihitung katanya sorry guys tadi baru lari-lari jadinya ngos-ngosan jadi aku cuma mau kasih tahu aja ini dia kebun ganjanya dan kita lihat semuanya ini ini sudah dihitung oleh inspektor dan kita gak tahu dan sudah dihitung oleh inspektor dan masing-masing yang sudah mati tadi itu ikut dihitung juga dan mereka harus mengkontrol berapa produksi yang mereka akan hasilkan untuk satu hektarnya atau dua hektarnya itu ada aturan mainnya jadi ini guys beberapa yang udah hampir siap dipanen yang di sana belum dan coba lihat ini besar banget dan tadi aku udah udah pencet gitu dan sticky bilangnya itu lengket-lengket seperti itu dan mungkin itu salah satu dari kontensnya zat yang yang terkandung di dalamnya yang memang itu yang digunakan untuk untuk ini aku gak terlalu paham sih maksudnya zat-zat yang terkandung di dalam itu tuh dalam-dalamnya itu tuh apa-apa aja aku nanti bisa baca sendiri lah ya detailsnya dan ya aku akhirnya ada kesempatan datang ke sini dan suami my husband thank you dan mereka jual dan di beberapa store yang yang ada sertifikasinya dan mereka ini adalah petani ganja yang sudah ada license-nya atau sudah dikasih izin gitu dikasihnya semuanya harus di bawah peraturan dan juga monitor oleh pemerintah ini untuk air mengalirin jadi bukan dari sungai langsung ini pompa dan selangnya punya pesticida juga ada teren mainnya so guys sekiranya video ini bermanfaat dan berguna silahkan di like komen share dan di subscribe videonya terima kasih salam dari Sacramento California so kita sekarang mau pulang di depan kita truck atau truck dengan tomat wow full tomato full tomato